Jadi harus dipedakan untuk pukulan drop shot dan smash tengah ya guys Jadi untuk smash tengah kan bisa begini Nah itu smash tengah Tapi kalau drop shot kita jatuhnya di halus Tuh ya Jatuhnya sebelum garis putih itu Buat pemula yang masih bingung cara drop shot gimana Yuk cek video ini Welcome to Reclass Bersama saya Coach Diego Ya oke guys kali ini saya akan mempraktekan cara drop shot Drop shot lurus bagi pemula ya Bagi pemula biar mukulnya enak ya Drop shot lurus dulu Abis itu nanti baru ada drop shot silang kanan dan drop shot silang kiri Oke jadi guys biasanya kan kalau pemula itu drop shotnya kurang halus ya Kurang halus atau tanggung bisa atau sama aja ke tengah bolanya Kita usahakan bola jatuhnya gak sampai garis depan Jadi sebelum garis serve itu kalian bisa disitu jatuhnya Karena apa? Karena kalau kalian bolanya terlalu tanggung itu bisa diserobot sama lawan Dan kalau bolanya ke tengah kanan atau kiri itu bolanya sangat gampang diambil Jadi buat apa kita drop shot tapi jatuhnya gak akurat gitu Jadi untuk akurasi pukulannya lebih baik kalian main feeling banget Dan bolanya jatuhnya dekat net atau tipis dekat dengan net Oke yuk Mouse fuck If you can see pain Oh Terima kasih telah menonton Oke guys jadi tadi udah saya praktekan ya jadi bolanya jatuhnya tuh jangan lambung jangan sekitar segini ya jangan sekitar sini kalau segini udah otomatis bisa diserobot sama lawan ya bolanya tipis kesini kesini dan kalau bisa jatuhnya jangan lebih dari garis ini guys nah jatuhnya di wilayah sini nih wilayah sini jadi untuk lumayan merepotkan lawan oke jadi bolanya ditipis dan jangan tanggung karena kalau tanggung bola segini itu gampang banget diserobot sama lawan misalnya segini ya kalian jatuhnya bola segini drop shot tapi jatuhnya segini tuh bisa diserobot lagi jadi kita drop shot itu dengan harapan bola bisa untuk mancing bola lagi bola jatuh ke atas baru kita serang atau pasangan kita serang kalau kita di depan kita berarti yang mempan gantian bolanya baru yang belakang serang atau kita juga bisa mundur serang sambil serang juga bisa ya jadi gini guys bolanya ditipisin tuh jangan sampai lebih dari garisnya tuh ya lalu di depan tuh ya bolanya ditipisin kalau misalnya kalian mau sambil smash bisa juga tuh ya biar gak monoton ya oke santai lagi kayak mau nyemes ya tuh ya jadi bolanya kayak mau nyemes tapi di drop shot bisa juga dijadikan tipuan ya guys jadi gak selamanya kita drop shot polos begini ya jangan kayak mau nyemes aja kayak mau nyemes tapi ditaruh depan ya oke guys jadi untuk posisi raket seperti biasa ya pegangan forehand dan kalau kalian mau untuk memulai ya tuh utama jadi kalian kalau mau drop shot posisi pukulan raketnya adalah ya kalau mau sebelah kiri di slice disini guys jadi slice nya disini atau dilurusin juga bisa sih tuh ya jatuhnya di kalau untuk pukulan biasa sebenarnya begini aja bisa atau kalau slice di tuh ya digeser ke kiri jadi untuk pukulan ke kiri kiri kalian pukulannya di slice keluar nah kalau pukulan disini boleh di slice ke dalam kalau untuk lurus seperti biasa aja tuh disini aja tuh ya jatuhnya di sini beda dengan tadi yang slice keluar dan slice masuk jadi lurus ya lurus jadi untuk pukulan drop shotnya juga pun jangan terlalu kelihatan kalau kalian mau drop shot gitu kalau mau drop shot seolah-olah emang bener-bener mau nyemes aja untuk terutama yang untuk pemula ya jadi emang kan mungkin belum bisa membedakan antara pukulan smash lob dan drop shot kadang drop shot tuh terlalu deras juga terlalu kencang juga jangan terlalu kencang tapi kita feeling banget kita tipisin bolanya deket net jadi harus dibedakan untuk pukulan drop shot dan smash tengah ya guys jadi untuk smash tengah kan bisa gini nah itu smash tengah tapi kalau drop shot kita jatuhnya di halus tuh ya jatuhnya sebelum garis putih itu ya ya oke guys pokoknya untuk pemula kalian para pemula dicoba aja terus ya dicoba terus nggak apa-apa untuk awal bolanya nyangkut atau tanggung di smash sama lawannya tapi kalau bisa seperti selatihan saya tadi itu yang satu ada yang angkat ngumpan yang satu drop shot yang satu tutup ngumpan jadi itu dilatih di asah lagi bolanya ya jadi untuk akurasi pukulannya pun lama-lama juga makin oke gitu makin bagus nah kalau udah drop shotnya udah halus baru nanti sekali-kali kita bisa smash gantian gitu jadi ada variasinya antara smash dan drop shot dan drop shot kanan kiri dan smash kanan kiri ya oke itu aja request dari saya hari ini sampai jumpa di request berikutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!